Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita diberikan kesehatan pada siang hari ini Sehingga kita bisa berjumpa lagi ya Dengan Ibu Fatwa, dengan Ibu Hajah Ari Dengan Bapak Daswirman Semuanya semoga kita selalu diberikan semangat ya Ini Ibu Hajah dan Ibu Fatwa Pak Daswirman Selalu mengikuti webinar saya Terima kasih ya Bapak Ibu Sudah meluangkan waktu Dan ikut bergabung Nah ayo kapan Ibu Hajah Ari Itu webinarnya sama Pak Daswirman Sudah pernah belum Pak Daswirman? Sepertinya belum Belum ya Ibu Hajah Ari kapan? Belum nanti Ayo Mbapak makan kemarin Udah Besok ya ditunggu Insya Allah kalau ada waktu Saya insya Allah ya Ikutlah belajar bersama Ya Bu Hajah sama Pak Daswirman Asang ke hari Minggu ya Pak Bu Kalau hari Minggu biasanya Ada acara keluarga gitu ya Bapak Ibu Oke Iya Alhamdulillah ini langsung saja ini Bapak Ibu Kita seperti privat ya Ya oke sambil menunggu Yang lain barangkali ini mungkin Karena kita memang masa-masanya PAT ada yang udah selesai Ada yang belum Terus koreksi Kemudian ada yang membuat rapot ya Nicil-nicil gitu Memang dibaginya minggu depan ya Insya Allah rapotnya tapi sudah mulai untuk Apa Nicil-nicil ya Alhamdulillah sih sudah Hampir selesai ya Bapak Ibu Sehingga Apa Saya bisa Belajar bersama dengan Bapak Ibu semua Oke Pada siang hari ini Saya ingin melanjutkan materi Minggu lalu Tentang membuat projek Yang projeknya Adalah dengan tema Simbiosis Simbiosis merupakan Materi IPA untuk kelas 5 SD atau MI ya Sederajat Nah Di pertemuan kemarin sudah Dibahas mengenai Tentang Apa Interaktivity scene Ya Antar scene Kemudian ada Interaktivity Head and Show Dan kemudian Ya hari ini adalah untuk Apa Memasukkan interaktivity yang Ada Stop Dan play video Ya Bapak Ibu Dan nanti kita coba Apakah Dengan berbagai Apakah dengan video yang Berbagai jenis video Apakah bisa langsung Play di Ini Assembler Atau hanya Kita pilih-pilih Tertentu saja Kita Nah Saya akan Share screen dulu ya Terima kasih Ya oke Ini ada Langsung kita masuk ke Assembler ya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa Mengetikan alamat Assembler ya Bapak Ibu Ya Sama saya Sapa Halo Pak Ari Selamat bergabung Eh Ibu ya Ibu Ari Ibu Ari juga nih Tadi Ibu Haji Ari Sama Assalamualaikum Ibu Selamat bergabung Selamat bergabung Sampai belajar ya Ya Terima kasih ya Bu Ari Ya oke Kita lanjutkan Ya Bapak Ibu Bisa Mengetikan Alamat ini Ya Assembler Word Dotcom Assembler Dotcom aja Ya sudah Langsung bisa ya Bapak Ibu Nanti langsung Ini ke studio Ya Assembler Word Langsung digabung ya Bapak Ibu Dotcom Nah Disini Kita tunggu Beberapa saat ya Nah kita tunggu Beberapa saat Kemudian Nanti ada Tombol Tri 0 Ya Di klik Di Di Bapak Ibu 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 ini studio ya Bapak Ibu nanti ada tombol try now kita klik kalau kalau akun kita tidak di logout maka kalah untuk dashboard kita tapi kalau Bapak Ibu selalu logout maka kita akan diberikan alamat untuk login dengan username dan password ya Bapak Ibu nah kemudian karena saya akan melanjutkan projek yang kemarin tentang simbiosis maka kita klik simbiosis oke sebentar kita tunggu ya Bapak Ibu nah sudah oke Bapak Ibu masih ingat ya di pertemuan pertama dulu ya saya ingatkan kembali kita belajar untuk membuat di scene 1 membuat insert object ya ini ada text textnya kita beri nama simbiosis kemudian kita beri nama IPA kelas 5 SDMI ya ini langkahnya kita klik test kemudian kita ketikan disini ya 2 ini 3 sama apa nama pembuat ya kemudian selanjutnya adalah kita insert 3D object ya ini nah nanti akan untuk latar belakang saya menggunakan ini ya Bapak Ibu menggunakan nah habitat spec ya nah saya memilih yang rainforest ini ya Bapak Ibu nah kemudian saya memasukkan ini ya tombol next ini adalah dari sini klik 3D object kemudian pilih yang sign and c-board nah disini bisa dicari ya kemudian kita masukkan ini bunga ya bunga ini nah dari 3D object ya 3D objectnya adalah nature nah ini ini ya Bapak Ibu kemudian setelah itu masukkan kubu-kubunya di adalah di insect pack ya nah setelah itu di pertemuan kedua ya Bapak Ibu saya membuat scene yang kedua ini nah disini saya membuat tombol-tombol ini ya Bapak Ibu tombol-tombol untuk jenis-jenis simbiosis ada parsitisme mutualisme komensialisme dan evaluasi kita cukup memasukkan 3D object kemudian pilih sign and symbol pilih yang polos yang gak ada tulisannya ya Bapak Ibu nah disini ini ada banyak sekali warnanya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu kemudian setelah itu kita untuk memunculkan kata simbiosis mutualisme maka insert text disini ya saya milih 3D text gitu kita tinggal menuliskan kemudian fontnya jenisnya apa ya Bapak Ibu ini fontnya bisa dipilih sesuai selera kemudian extrude nah karena ini saya sendiri tidak ada apa moderator maka saya ini izinkan dulu ya Bapak Ibu halo Pak Dede Assalamualaikum selamat bergabung ya oke Pak Dede saya lanjutkan ya Bapak Ibu nah kemudian itu saya di pertemuan selanjutnya adalah di pertemuan 3 kemarin pertemuan 2 ini masih pertemuan 2 ya mengaitkan antarsin interaktifitas antarsin ya simbiosis mutualisme nah disini ada tombol preview ini preview itu saya ambil juga dari 3D object ya 3D object yang sign and symbol kemudian simbiosis mutualisme sama insert text kemudian ini juga masih ada di simbol juga nah disini ada ini annotation notation simbiosis keterangannya nah ambil di text ya kemudian pilih yang annotation ini nah saya pilih yang circle jadi bentuknya lingkaran ya untuk warna color bisa disini dipilih ya Bapak Ibu nah kemudian kalau ini saya pilihnya annotation tapi yang line ini kan ada dua ya Bapak Ibu jadi saya pilih line oke nah kemudian di pertemuan kedua kemarin ini di interaktifiti dengan scene kedua dan scene kedua di ini yang tombol mutualisme di interaktifiti dengan scene ketiga nah di pertemuan ketiga minggu kemarin adalah ya ini adalah membuat keterangan ini di powerpoint ya kemarin boleh bebas ya Bapak Ibu boleh di powerpoint atau di mana kanva atau di porel ya Bapak Ibu sesuai kreativitas Bapak Ibu semua nah disini saya sudah membuat ini hanya di powerpoint kemudian ini biasa ini Fx biasa ya Bapak Ibu disini ya kemudian tombol previous yang saya koneksikan ke scene sebelumnya kemudian disini ada macam-macam objek tapi saya sembunyikan ya Bapak Ibu sebentar ini ada yang masuk Assalamualaikum Pak Ari selamat bergabung ya oke baik saya lanjutkan nah disini saya hide ya saya hide semua hide-nya yang disini ya Bapak Ibu ini image ya hide semua kemudian saya show interactivity-nya ya di interactivity-nya ini setiap tombol keterangan contoh saya interactivity-nya show ya Bapak Ibu nah ini ya show show hide-nya ya seperti itu ini alur yang scene keempat nah kemudian untuk hari ini ya kita akan sharing mengenai ini simbiosis parasitisme kalau tadi mutualisme sudah komensialisme tinggal simbiosis parasitisme nah saya koneksikan ke scene 5 ya saya koneksikan ke scene 5 yang tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu jadi saya nanti saya akan menggunakan interactivity yang ini insert video nah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa assembler sampai hari ini baru kita upload video yang dari Youtube ya Bapak Ibu jadi untuk video yang dari PC kita atau laptop kita itu belum bisa di upload langsung ke project kita di assembler tapi kita upload dulu ke Youtube atau kita mengambil referensi dari Bapak Youtuber lain seperti itu ya Bapak Ibu disini saya mengambil referensi ya Bapak Ibu jadi jadi bukan saya membuat sendiri di upload di Youtube nah bagaimana langkah-langkahnya ya ini saya koneksinya ini dulu ya saya koneksinya saya ganti dulu nah ini saya klik tanda plus ya di bagian bawah ya Bapak Ibu ini nah setelah muncul ini ya ini ada kosong ya kain projectnya kosong ya nah kemudian untuk membuat ini seperti ini ya nah disini ada apa saja kan kelihatannya ini hanya ada berapa 1,2,3,4,5 ya nah disini banyak ya Bapak Ibu nah tapi saya sembunyikan nah oleh karena itu ini kita persiapkan adalah yang pertama tombolnya ya 3D ini saya mengambil dari yang ini saja ya Bapak Ibu yang ada di assemble saja saya pilih Assalamualaikum Pak Tri selamat bergabung terima kasih ya oke ini saya pilih yang warna merah ya Bapak Ibu nah disini nah kemudian nah kemudian kita copy saja ya ini ada tanda titik 3 kita duplicate ya kita beri nama ini tombol dua tombol pause ini tombol play kalau tidak ini play saja biar singkat ini pause kemudian saya duplicate lagi ini adalah stop nah ini kan belum ada namanya ya Bapak Ibu Assalamualaikum Pak Suwito selamat bergabung nah ini ya karena belum ada namanya kita kita bikin nama dari tombolnya ini test kita play nah ini pilih ini saja warnanya hitam saja ya Bapak Ibu nah kita kecil kita kecilin nah ya Bapak Ibu ini ya Bapak Ibu nah ini kita ambil ininya textnya ya textnya kita duplicate ya nah terus kita ganti pause nah kemudian kita duplicate lagi kita ganti stop nah ini sudah ya Bapak Ibu kemudian kita insert ini ini apa insert backgroundnya disini ya backgroundnya nah backgroundnya bisa kita copy dari scene 2 ini ya scene 2 disini karena banyak ini ya rainforest namanya ya nah disini kita copy aja nih ini kan ada copy to pilih copy choose scene 6 nah disini langsung muncul ya Bapak Ibu nih ya scene 6 nah oke ini sudah kita kebawahin lagi nah oke nah sekarang kita akan perlukan video dari YouTube ya Bapak Ibu karena ini materinya tentang jenis-jenis simbiosis ini yang parasitisme ya Bapak Ibu parasitisme nah disini akan buat seperti ini ya nah ini disini nah kita cari dulu ya Bapak Ibu disini tentang jenis-jenis simbiosis yang parasitisme yang parasitisme langsung aja simbiosis parasitisme sebentar ini simbiosis parasitisme ya nah disini ada coba ya kita coba yang ini oke ini copy link address kemudian kita masukkan video tutup URL nah kita place nah kita gak usah ngapa-ngapain di autoplay dan ini ya Bapak Ibu ini dibiarkan dulu ya oke nah ini kita berbesar nah lalu kita coba ya Bapak Ibu kita coba apakah ini bisa jalan nah atau kita beli ini di kita beri ini tadi suaranya sudah jalan ada ya Bapak Ibu atau kita beli ini interactivity ini ya nah kita coba dulu Bapak Ibu nah ini media ya Bapak Ibu nah ini pilih ini kita beri nama ya Bapak Ibu kita beri nama video parasitisme parasitisme nah itu kita coba dulu ini apakah bisa nah coba ya kita beli di sini jadi kita perlu yang lain Bapak Ibu kita perlu yang lain kita cari yang apa yang bisa di play Bapak Ibu ya bentar halo Pak Rosiman Assalamualaikum selamat bergabung ya ya Bapak Ibu jadi kita apa cari yang lain nah kemas coba mengenai ini coba ya Bapak Ibu nah ini yang ini ini lagi video terus kita tadi copy ya Bapak Ibu URL kita klik kanan copy link ya Bapak Ibu kemudian kita bawa ke assemblies to the work kemudian kita pilih add video kemudian kita paste di sini ya oke Bapak Ibu nah langsung kita berbesar nah sekarang kita atasin ini ada yang masuk lagi halo Pak Daniel selamat bergabung terima kasih ya nah ini ya Bapak Ibu kita coba nah ini ada gambarnya ya Bapak Ibu kita gunakan dengan tadi ya nah ini kalau begini insya Allah bisa kita gunakan untuk media kita membantu memperbagus media assembler kita ya Bapak Ibu nah kalau begini kita berbesar lagi biar lebih lebih jelas gitu ya Bapak Ibu nah selanjutnya bagaimana selanjutnya nah kita akan membuat tombol play agar video yang kita masukkan ke projek kita itu bisa di play kemudian bisa juga di pause kemudian bisa juga di stop ya Bapak Ibu nah kalau kita tidak menggunakan interactivity ini maka dia otomatis akan auto play terus ketika sudah selesai akan looping atau berhenti ya kalau green screen ini kelihatan ya Bapak Ibu nah bagaimana caranya untuk membuat tombol play ini bisa koneksi dengan video YouTube yang sudah kita masukkan nah sebentar ini Assalamualaikum Burahma terima kasih selamat bergabung Waalaikumsalam Semangat semangat oke saya lanjutkan ya Bapak Ibu nah di tombol play ini ya kita lanjutkan ini kita beri interactivity ya nah ini saya hapus dulu ya nah ya jadi tadi alurnya adalah dari scene 2 ini ketika user ya anak-anak kita klik simbiosis parasitisme maka akan menuju scene yang mengenai penjelasan berupa video nah caranya agar anak-anak bisa langsung menonton video yang kita munculkan bisa menghentikan sejenak atau menghentikannya maka kita perlu koneksi dari tombol ini ya caranya kita klik tombol ya ini play kemudian add interactivity kemudian klik video control nya pilih ya select target to video control jadi pilih target video kita nah ini video ya kemudian durasinya mau apa mau langsung 0 atau berapa ini dalam detik ya nah ini saya langsung 0 play nah ini jadi ketika anak-anak kita user akan klik play maka video kita akan menyala akan mulai laksana apa akan mulai play ya bapak ibu kemudian nanti ketika ya sebentar ini ada halo Ichikawa selamat bergabung bapak atau ibu ini ya silahkan ya oke ini tombol pause ya kita beri interactivity nah kita klik video control kemudian pilih jangan lupa kalau kita lupa tidak memilih apa tidak memilih targetnya nanti tidak jalan interactivity nya ya kita juga perlu mencoba ya klik video kemudian langsung saat user klik maka otomatis akan berhenti sebentar berhenti gitu sejenak tapi bisa langsung melanjutkan lagi videonya kalau di play lagi ya begitu nah ini tadi maaf ini klik pause ya di play kalau tadi jangan lupa ya di save ya bapak ibu di save bentar ini save nya belum muncul nah ini nah kalau ini tadi berarti nah ini tombol jangan lupa ini ke tombolnya nah ini tadi klik play ya bapak ibu oke nah kita bisa coba bapak ibu nah jalan teraktif ini kita ya bapak ibu halo semuanya balik lagi di channel halo edukasi kalau ini ya coba ini tadi kita play nah ini coba nah nah berhenti nah ya bapak ibu kita ini lagi nanti jadi ininya nanti kita lupa halo semuanya balik lagi di channel halo edukasi kita play berhenti ya nah sekarang kalau tombol stop nya nah ini jangan kebalik nanti jangan sampai ini harus hati-hati ya bapak ibu jangan sampai ini tombol tapi kliknya text ya kita ke ininya nah stop nah ini add interactivity kemudian video control ya saya ulang lagi ya bapak ibu ini pilih ya stop nah kalau sudah ada tanda ini ya untuk moving ini tanda moving ini ya kemudian klik add interactivity nah setelah itu kemudian pilih yang media ini ada video control nah disini pilih stop pilih stop stop pilih select target to video control video oke nah ini start time nya 0 ya bapak ibu ya oke ya jadi sesuai kebutuhan apakah bapak ibu mau langsung 0 atau 1 detik dulu gitu nah ini baru klik apply ya bapak ibu nah coba ini memang karena ini sedang nyala coba kalau ini ya kita play dulu nah ini ya tombol ya ya kemudian kita play ini kita coba nah sudah jalan ya bapak ibu jangan lupa untuk selalu menyimpan ya setiap iterativity yang kita buat nah bapak ibu sebentar ini selanjutnya adalah di scene ini nanti ada tombol previews yang akan balik ke scene 2 ya bapak ibu ya oke akan balik ke scene 2 maka kita perlu tombol previews kita bisa copy dari scene sebelumnya ya bapak ibu masih ingatkan caranya tinggal klik tombol previewsnya kemudian kita pilih ini ada titik 3 ya bapak ibu nah disini kita copy to scene yang akan kita copy kemana tadi ke scene 6 nah disini pilih scene 6 ya maka otomatis tombol previews sama interactivity nya akan sama terkopi ya bapak ibu jadi kita bisa menghemat waktu nah kita geser disini nah seperti ini oke ini renforrest akan saya perbesar ya seperti ini ya oke nah bapak ibu setelah itu tadi apa di ini di alur saya adalah ketika user itu mengklik ini ya bapak ibu simber parasitisme simbiosis parasitisme maka akan menuju ini ya ke videonya namun ini belum apa gak munculnya itu setelah belakangan gitu ya bapak ibu di ini di alur saya backgroundnya muncul belakangan maka kita hide ini bapak ibu ya kita hide yang renforrest kita hide disini nah ya kemudian disini ada judul bapak ibu kita beri judul adalah simbiosis parasitisme nah untuk beri judul ya kita harus apa membuat teks ya bapak ibu membuat teks nah ini ini ya bapak ibu teks ya 3D teks nah ini simbiosis parasitisme tapi tidak muncul bersamaan ketika scene di klik langsung masuk scene jadi munculnya belakangan begitu biar ada animasinya gitu rencana saya seperti itu ya di storyland istilahnya storyland ya bapak ibu kalau mau buat video nah ini saya pilih ini hitam warnanya kemudian klik nah disini saya akan taruh paling depan sini ya bapak ibu nah saya perkecil lagi nah begini ya bapak ibu nah saya kecilin sedikit nah begini ini geser nah begini ya bapak ibu nah ini nanti tidak di saya perlihatkan ya bapak ibu jadi munculnya belakangan gitu kita coba kan kemarin sudah belajar hide and show nah coba kita praktekan ya bapak ibu kita praktekan lagi nah ini kita hide nah kita hide ini simbiosis tadi namanya ya nah ini text simbiosis kita hide nah ya bapak ibu kemudian nah ini belum nah yang ini kita copy ya bapak ibu ya kenapa kita copy ke scene 2 karena nanti rencananya munculnya ketika kita klik tapi belakangan gitu jadi kita kita gak buat trigger disini bapak ibu tapi triggernya disini disin 2 ya nah bagaimana ini kita copy ya kita copy cara copy nya ya bapak ibu masih ingat ya ini tadi kan ini gak kelihatan kita klik aja nih simbiosis kemudian ada titik 3 ya kita klik kemudian copy itu scene 2 tadi scene 2 ingat-ingat ya biasanya sih dicatat aja ya bapak ibu bisa dicatat di ini di notepad atau di buku atau di excel ya bapak ibu dicatat tadi scene scene nya dimana aja gitu objeknya nah kemudian ini nah disini kan ada ya nah disini ada simbiosis nih ya nah ini simbiosis yang ini nah kemudian nah disini tadi kan kita sudah copy renkores ya renkores nya ini tadi copy nya ingat-ingat kan dari scene pertaal kedua dari scene kedua berarti di scene kedua sudah ada sudah ada renkores ya nah sekarang bagaimana cara mengonex apa interaktivity dari sini ya bapak ibu nah kita klik ini switch scene scene nya ke 1 2 3 4 5 6 ke 6 nah action name switch scene target scene jangan lupa ini ke 6 ya ini saya 1 ya boleh 0 ya apply nah jangan lupa di save nah setelah itu ya bapak ibu setelah itu oh saya pengennya gak langsung 0 ya bapak ibu boleh diganti disini boleh ya langsung bisa ini ya 1 misalkan saya inginnya 1 detik deh selisih ya kita simpen kemudian kita show ya kan tadi udah di hide nih yang disini ya kita show kita show ini kita interaktivity tadi ya bapak ibu interaktivity kemudian pilih yang show nah disini select targetnya adalah simbiosis nah disini kan macam-macam ya bapak ibu harus ini memberi nama nah ini ada tiga ya bapak ibu ini ada tiga makanya kita beri nama dulu nah yang disini tadi simbiosis tadi yang disini ya simbiosis ini nah ini kita beri 1 ya sim 1 nah disini coba dilihat ini tadi nah ini sim 1 ya bapak ibu ini sim 1 ya nah diingat-ingat nah karena ini ada banyak karena kalau ini diketikkan ini muncul textnya juga sama simbiosis kecuali kita buat textnya beri nama berbeda ya bapak ibu nah kemudian ini kita klik disini show nah ini kita cari ya sim 1 tadi jadi berarti ini textnya udah ada disini ya sim 1 kemudian interaktivity ya nah disini console sim nah disini ya sim 1 ini ya nah ini durasinya adalah nah ini saya rencananya adalah 3 3 detik kemudian 3 durasinya 3 mulai 3 jadi dia berinteraksi selama 3 detik kemudian mulai detik ketiga gitu ya nah ini saya nah kemudian selanjutnya yang muncul adalah rainforestnya rainforestnya bagaimana nah rainforestnya adalah kita klik kemudian show ini ini klik show nah yang target kita yang akan muncul adalah rainforest ini rainforest nah ini ada di 6 ya kenapa 6 karena saya rencananya tulisan dulu muncul selama 3 detik munculnya itu kemudian baru rainforestnya muncul di detik 6 gitu dan ini adalah selama 5 nah ini saya delete nah ini di save nah coba kita preview ya bapak ibu seluruhnya kita coba ini ya ini apa tombol preview sebelum publish ya bapak ibu ya ini perlu waktu sebentar kita tunggu bapak ibu nah apa yang terjadi coba ini ada 2 9 oke ini ya kita play sebentar ini kita play oke white nah sudah ya bapak ibu nah ini kita klik next klik next sebentar kemudian kita koleksi biosiparasitisme kita tunggu ya bapak ibu apa yang terjadi halo semuanya balik lagi di channel halo edukasi simbiosis parasitisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja namun merugikan pihak lainnya berikut 13 contoh simbiosis ini berhenti ya bapak ibu nah kemudian kalau kita play lagi apakah dari awal atau melanjutkan simbiosis parasitisme beserta penjelasannya 1 benalu dengan pohon mangga hubungan benalu dengan pohon mangga memiliki hubungan sebagai simbiosis parasitisme sebab ketika benalu menempel pada pohon mangga maka benalu akan mendapat keuntungan karena mendapatkan bahan makanan dengan mudah dari pohon mangga halo semuanya halo semuanya balik lagi di channel halo edukasi simbiosis parasitisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja namun merugikan pihak lainnya berikut 13 contoh simbiosis parasitisme beserta nah ini udah dikoneksikan belum ini tadi kan copy ya harusnya ini kembali ya ke scene 2 nah ini gak berarti belum belum terkoneksi kita cek lagi bapak ibu nah ini disini kita klik kemudian kita coba ini switch scene ini kembali ke scene 2 ya bapak ibu kembali ke scene 2 ya ini coba kita simpan nah kita simpan kemudian nah kita play apakah nah ini kembali ya bapak ibu di play kembali ya coba tapi tadi secara keseluruhan gak kembali mungkin jaringannya ya bapak ibu kita coba lagi kita coba lagi yang dari awal kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi sebentar ini kita tunggu ya jaringannya mungkin di tempat bapak ibu kayak kembali saya lihat bu patwa ya itu lancar ya bu apa jaringan cepat gitu ya terus pak danit juga ya pak kalau di tempat saya agak-agak ini ya sama aja bu kalau jaringan kalau lagi lancar Alhamdulillah ini peluang beberapa ini kalau untuk ini banyak sabarnya bu iya banyak sabar ya kadang-kadang kalau pas sedang semangat ya pak sedang semangat bikin terus udah lancar ternyata ada kendala lagi gitu itu malasnya ini coba kita klik ya bapak ibu apakah tombol next previousnya tadi jalan tadi di play jalan ya nah udah ya bapak ibu Alhamdulillah jadi tadi ya bapak ibu alurnya saya adalah tadi ini simbios mutualisme ya simbios mutualisme ini ya kemudian komensialisme yang kemarin pertemuan ketiga ya bapak ibu ya ini harusnya tadi ini tampak hilang lagi nah ini kan ada nah terus ini parasitisme ya tadi yang ini komensialisme ini tadi harusnya hilang lagi kalau kemarin kan ini ya hilang ya nah ini gak tau nih tiba-tiba begini ya oke ini ya nah demikian ya bapak ibu untuk pertemuan hari ini tentang mengoneksikan mengoneksikan video yang kita upload atau video yang kita ambil dari youtube kemudian untuk kita tampilkan di apa disambler ya bapak ibu nah kita bisa stop review 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 ya kemudian di pause di stop gitu ya bapak ibu nah itu kan kadang-kadang anak-anak kita pengennya di stop gitu gitu atau di play nah perlu ada tambahan nih perlu ada tambahan untuk biar bisa di apa seperti video di youtube itu bisa digeser gitu ya bapak ibu kemenit berapa gitu perlu perlu ada seperti itu tambahan jadi anak-anak kadang kan skip 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 nontonnya yang mana gitu ya seperti itu oh pengennya yang bagian contoh yang mutualisme aja gitu kan seperti itu biasanya anak-anak ya sesuai kebutuhan nah perlu ditambahkan nih untuk masukkan ke assembly agar ada interaktivity yang untuk melanjut apa untuk membuat usernya itu memudahkan menikmati video yang diinginkan ya di menit keberapa gitu seperti itu untuk menggeser-geser gitu nah demikian hari ini bapak ibu mengenai interaktivity di video kemudian untuk evaluasinya karena waktunya udah habis saya lanjutkan insyaallah kalau ada kesempatan ke pertemuan selanjutnya ya bapak ibu nah bapak ibu demikian dari saya mohon maaf jika banyak kekurangan mohon maaf ya saya juga sama-sama kita sedang belajar mungkin para master disini lebih hebat dari saya kita sama-sama belajar apabila ada tambahan boleh dari para master ya ini ada bu rahma nih ada pak pak siapalah pak dede ini ada ini saya cek dulu nah pak aris pak daniel nih pak robidin pak suwito ya tadi ada pak tri juga ya nah iya dari saya pak aris munadar ya ada bu aris ya mungkin ada masukan atau ada tambahan bisa disampaikan agar bisa menambah wawasan kita semua agar lebih mahir dengan SML ya oke silahkan bapak ibu apabila ada yang komen ya komen silahkan oh pak dede ya wah pak dede ini kemarin pak dede aja itu ya mbak fatwa pak dede kan kemarin termasuk itu ya mbak apa namanya 3 3 besar nih ya pak dede sama bu aja aris juga nih mbak fatwa ya nah pak danil ini yang selalu nih master danil ayo master danil ada masukan apakah ada masukan ada dengan project ini ada apa mbak fatwa nih mbak fatwa keren juga nih kan ide ide ininya loh ide ide ininya bagus loh mbak ya mbak fatwa apa namanya baik desain desainnya loh mbak fatwa mungkin oh ini untuk anak-anak SD kurang rame atau gimana boleh atau bu rahma nih yang mengajar SMA wah ini sederhana banget gitu apa gimana bu rahma silahkan mbak bu rahma mbak ya sama-sama di ya bu rahma sama-sama kita kepala empat dan beranak empat ya mbak sama-sama oke mantap saya belum pernah ini bikin projek pakai video kontrol jadi masih terima kasih ini mah karena saya anak SD bu jadi saya enggak bikin projek yang rumit-rumit anak SD kan juga perlu pendampingan kemarin aja ketika saya nyoba diajarin dulu sebentar gitu biar enggak bingung makanya saya bikin yang sederhana biar anak-anak saya enggak perlu ngajarin banyak gitu biar waktunya enggak lama gitu karena kan waktunya terbatas di gelap belum full kalau udah full mungkin pembelajaran besok tahun ajaran besok bisa full deh sampai 4 jam 4 sore ya bapak ibu kalau ini masih setengah hari jadi kan terbatas jadi saya bikin projek yang sederhana yang anak-anak enggak perlu latihan perlu apa perlu didampingin harus diajarin banyak gitu biar dia oh tau ini ini kan anak SD udah gampang udah biasa salah satunya video itu alangkah baiknya malah kita bikin sendiri ya bapak ibu kita bikin sendiri shooting sendiri kita upload youtube kita ini ke assembler nah mungkin itu kalau apa ada video-video itu yang kita buat sendiri yang tambah semangat anak-anak kita gitu ya oke bapak ibu apakah masih ada masukan kalau tidak ada saya akhiri mohon maaf ya bapak ibu terima kasih sekali ya kepada bapak ibu semua ya jadi saya terima kasih pak suwito ya semuanya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir disini bu ari pak danil pak daswirwan pak dede bu fatwa bu aja ari nah ini bu icikawa ya bu rahma ya pak robidin pak suwito mbak fatwa semua ya sudah bergabung disini kita belajar bersama sudah memberikan masukan semoga kita semua selalu sehat sampai jumpa lagi bapak ibu ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati